Cara diganti setelah sekian lama melakukan pengintaian buayu liar pembangsa hewan ternak di desa Catorahayu, Tanjung Jabung Timur akhirnya ditangkap oleh wago dan relawan saat ikut buayu dengan panjang 2,5 meter itu diserahkan ke BK STA Cambi. Sekian lama melakukan pengintaian akhirnya buayu berbobot 2,5 meter yang kerap membangsa hewan ternak wago di desa Catorahayu Tanjung Jabung Timur dapat ditaklukkan oleh wago bersama relawan penanggulangan bencana desa Catorahayu. Dalam menggunakan alat seadanya wago bersama tim relawan memasang perangkap jenis pancing yang diikat dengan pelampung dirigen di dalam barit sekunda kanal. Predator ayat tawar yang berbahaya tersebut sudah sangat meresahkan wago setempat pasalnya predator hiko sudah membangsa hewan ternak wago sekitar bahkan sampai naik ke daratan dan mengancam permukiman wago. Didi Kurniawan salah sekot tim relawan mengatakan buayu ayat tawar ikut sudah sangat meresahkan wago karena sudah mengganggu aktivitas wago setempat yang berkebon di area aliran sekunda. Kami ketua resiko pengurangan bencana di Catorahayu menceritakan bahwasannya Catorahayu adalah diarah rawan daripada buaya, rawan kebakaran, dan binatang-binatang buas lainnya. Salah satunya buaya yang sudah satu tahun ini meresahkan dan Alhamdulillah kemarin dapat ditangkap oleh para rewan-rewan kami sudah beberapa kali, yang saat tahun ini dua kali ditangkap oleh para rewan kami. Dengan hal ini pengintaian yang dilakukan oleh kawan-kawan itu sudah satu tahun lebih. Dengan menyisiri karena sekarang buaya sudah masuk dalam sekunder-sekunder di pemukiman padat penduduk dan membahayakan penduduk. Juanda wago yang menangkap hewan reptil Iko juga menyampaikan, sudah lama melakukan pengintaian untuk menangkap predator ganas Iko, dan akhirnya setelah melakukan berbagai cara, buaya ganas yang meresahkan Iko dapat berhasil ditangkap oleh wago dan tim relawan desa Catorahayu. Karena di sini sudah dapat laporan dari masyarakat, dari warga, jadi kita selaku relawan, tergugah daripada masyarakat kita jadi sambaran buaya seperti yang tahun kemarin. Ya kita upayakan setelah kurelawan, ya kita berupaya, ya tetap kita pancing, tetap kita evakuasi, kita serahkan ke BKSDR. Peralatannya apa? Peralatannya yang jelas, kita peralatannya itu manual seperti itu, ya kebanyakan tali lah, paralon untuk masukin talinya itu. Kota Sariqobuayumwaro tersebut sudah dibawa ke Jambi oleh tim evakuasi BKSDR Provinsi Jambi. Wahyu Mubarak, Cek TV Ngabak